Di sini kita punya soal tentang transformasi geometri, suatu dilatasi dengan pusat titik 0,0 dengan faktor skala K memetakkan titik P yaitu X,Y ke titik P aksen yaitu X aksen koma Y aksen. Kita ditanyakan matriks yang bersesuaian dengan dilatasi tersebut adalah, nah di sini mari kita kembali, misalnya kita punya titik A dengan koordinat X,Y lalu kita lakukan dilatasi terhadap titik pusat dilatasinya adalah A,B dan di sini mempunyai faktor skala K dan di sini kita mendapati titik bayangan A aksen dengan koordinat X aksen koma Y aksen dengan X aksen adalah KX min KA ditambah dengan A dan Y aksen adalah KY min KB ditambah dengan B. Karena di sini kita mempunyai untuk pusat dilatasinya adalah 0,0 yang berarti A sama dengan 0 di sini dan B nya juga sama dengan 0. Dan di sini untuk faktor skalanya K, nah oleh karena itu kita mendapati nantinya untuk X aksen ini akan disambahkan yaitu untuk K dikalikan dengan X lalu di sini dikurang dengan K dikalikan 0 lalu di sini ditambahkan dengan 0. Dan untuk Y aksennya berarti ini akan sama dengan K dikalikan Y lalu dikurang dengan K dikalikan dengan 0 ditambah dengan 0. Berarti kita punya bahwa ini akan sama dengan K dikalikan dengan X dan ini akan sama dengan K dikalikan dengan Y. Nah untuk membentuk matriks transformasinya perhatikan bahwa kita perlu melakukan sebagai berikut Jadi X-aksen kita dapat tuliskan sebagai KX Lalu di sini untuk membentuk suatu matriks kita perlu juga menuliskan komponen Y-nya Namun karena di sini untuk X-aksen tidak ada Y-nya berarti kita tuliskan selesai sebagai 0 dikalikan dengan Y Dan di sini untuk Y-aksen begitu juga kita perlu menuliskan untuk komponen X-nya Karena di sini tidak ada berarti kita tuliskan selesai sebagai 0 dikalikan dengan X Lalu di sini ditambahkan dengan yaitu kita punya K dikalikan dengan Y Nah, perhatikan bahwa di sini, karena kita sudah mempunyai untuk masing-masing variabelnya sama, berarti nantinya dapat kita buat matriksnya. Jadi, untuk X aksen, Y aksen di sini, bahwa ini akan sama dengan, nah, di sini untuk matriks transformasinya kita isi dengan koefisien masing-masingnya. Yaitu kita punya di sini adalah K, 0, 0, K. Dan di sini kita punya untuk X dan Y-nya. Jadi, sebenarnya jika kita kembalikan lagi ke bentuk persamaannya, sebenarnya di sini untuk X aksen adalah K dikalikan dengan X ditambah dengan 0 dikalikan Y. Yang berarti X aksennya adalah KX. Dan Y aksennya adalah 0 dikalikan dengan X ditambah dengan K dikalikan Y, berarti kita punya di sini adalah KY. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa di sini untuk matriks transformasinya adalah yang ini. Jadi, kita punya di sini adalah K, 0, 0, K. Oleh karena itu, kita pilih opsi yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.